Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Gatot ID Di video kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara berlangganan atau subscribe plan di Google One Drive atau Google One jika kuota atau storage yang sobat gunakan sebuah menu Nah, berikut ini cara berlangganan Google Drive dari 15GB menjadi 100GB Simak terus di video kali ini Untuk berlangganan Google One Drive atau penambahan atau upgrade storage di Google One Drive itu dari 15GB ke 100GB itu caranya cukup mudah ya Pertama, kita harus memiliki jenis pembayaran Nah, disini adalah storage saya yang gunakan dan ini penyimpanan yang ditawarkan oleh Google 1 bulan 7 ribu dengan kapasitas 100GB jadi cukup murah dan cukup gede dengan kapasitas 100GB kita sebulan hanya diberikan 7 ribu ya selama 3 bulan dan selebihnya itu harga normal 26 ribu jadi cukup fantastis ini dengan cloud storage untuk berlangganan sendiri disini kita bisa masuk ke penyimpanan seperti ini kemudian kita langsung dapatkan penawaran atau kita bisa langsung masuk ke Google One ya untuk berlangganan Nah, ini penyimpanan yang nanti saya akan beli karena cukup murah kita coba Nah, ini Google Pay Google Pay-nya itu disini ada defaultnya saya sudah isi GoPay Nah, sobat bisa juga mengganti jenis pembayaran yang lain sesuai yang sobat miliki tapi di Google Pay ini hanya mendukung beberapa jenis pembayaran untuk transaksi di Google Pay baik itu di Google Play Store atau di Google Fit Google Sheet ataupun Google Form itu sendiri ya Nah, ini kita bisa untuk mengganti jenis pembayaran yang lain dengan cara menekan jenis pembayarannya ini metode pembayaran yang tersedia ya ada doku, ada Shopify, ada dana, ada GoPay, ada OVO silakan sobat rekomen atau sobat pilih sesuai yang sobat gunakan tapi saya sarankan untuk menggunakan model transaksi yang instan ya seperti GoPay dan lain-lain jangan menggunakan bank transfer karena proses checking-nya akan lama setelah proses atau pembayaran GoPay-nya dipilih kita tekan di bagian subscribe plan atau berlangganan nah, seperti ini kalau sudah selesai pembayaran sudah selesai ya saya tekan tidak nah, kita coba tekan tidak kemudian storage saya sudah berubah menjadi 100 GB ya cukup luas dan cukup powerful banget ini cukup bagus buat penyimpanan atau buat storage-storage yang lain jika kapasitas sobat sudah penuh ya biasanya saya pakai kalau kondisi urgent aja oke sobat ini cara proses berlangganan dan untuk proses berhenti berlangganan seperti berikut ini kemudian untuk unsubscribe plan atau berhenti berlangganan di Google One atau Google Drive Storage itu caranya kita cukup mudah kita masuk di Google Play Store seperti ini kemudian kita ketikkan Google One ya karena ini untuk kelola storage yang ada di Google kita coba install proses instalasi sendiri memakan waktu sekitar berapa menit kita tunggu proses masih sedang download dimana Google One ini sendiri digunakan untuk kelola storage ya dan beberapa fitur yang ada di Google ya biasanya di sini itu dipakai untuk manage storage, backup, ataupun yang lain-lain nah untuk berlangganan di Google One sendiri saya sarankan menggunakan payment yang instant checking ya instant profit seperti kartu kredit, OVO, Gojek, dan lain-lain agar memudahkan kita saat melakukan transaksi karena langsung diproses nah untuk proses instalasi Google One sendiri sudah selesai kita tunggu oke untuk proses sudah komplit kita buka di bagian Google One disini saya diminta untuk memilih akun yang digunakan saya pilih akun primary yang saya gunakan untuk upgrade Google Drive atau Google One kemudian disini saya akan diarahkan ke bagian dashboard ya saya klik mulai nah disini nanti ada dashboard disini ada dashboard penyimpanan ada dashboard pemeliharaan kemudian ada bersihkan storage dan yang lain-lain di bagian bawah sih hanya manual nah disini dasarnya paket yang saya gunakan detailnya itu 100 GB sebelumnya saya hanya menggunakan standarnya sekitar 15 GB yang ada di Google Drive saya sudah update ke 100 untuk memulai berhenti berlangganan coba silahkan masuk klik menu setting yang ada titik 3 di atas nanti ada tombol batalkan berhenti disini ini kita bisa view paket perlangganan yang kita gunakan ya seperti ini ini paket yang sedang kita pilih atau subscribe plan yang sedang kita pilih nah untuk kita batalkan di bagian setelan itu di bagian bawah ada menu batalkan langganan ya ini fungsinya untuk membatalkan langganan Google One atau Google Drive Storage ya di bagian bawah oke kita coba kita coba klik di bagian batalkan langganan nanti itu akan diarahkan ke view untuk pembatalan berlangganan untuk Google One ya oke sobat untuk tutorial cara update dan membatalkan langganan di Google One sampai disini sampai ketemu di tutorial video berikutnya terima kasih 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 terima kasih